Intro Viral di media sosial, sebuah rekaman video seorang ibu tega menyuruh anaknya mengemis di alun-alun kuningan Jawa Barat. Sementara sang ibu hanya duduk santai di warung sambil menunggu setoran. Ini ibu, anaknya suruh minta-minta. Video seorang ibu tengah duduk santai di warung sambil menunggu anaknya mengemis tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Twitter at Heralops. Dalam unggahan video tersebut memperlihatkan sejumlah pria tengah mendatangi seorang wanita yang diduga sedang menunggu anaknya selesai mengemis sambil menikmati segelas minuman di warung. Maksud kedatangan para pria itu adalah untuk menanyakan benar tidaknya. Wanita tersebut menyuruh anaknya mengemis di perempatan lampu merah alun-alun kuningan Jawa Barat. Saat ditanya, wanita tersebut justru malah membenarkan bahwa ia memang menyuruh sang anak mengemis. Sontak, jawaban tersebut membuat mereka kaget dan langsung mengingatkan wanita itu. Namun ia malah membela diri dengan beralasan tidak bisa meninggalkan anak-anaknya. Unggahan tersebut pun telah ditonton sebanyak 1,3 juta kali dan mendapatkan beragam komentar dari warganet yang geram dengan aksi eksploitasi anak yang telah dilakukannya. Para Devanti, GoTV News melaporkan.